Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayam broiler ini pak seperti anda ketahui bisa dijadikan sebagai mata pencarian ladang bisnis dan sebagainya tapi tidak sembarang orang bisa langsung memulainya perlu dedikasi yang kuat, pengetahuan dan pengalaman jadi gak bisa asal mulai kalau mau bisnis ayam broiler ini harus anda perhatikan segala aspek-aspeknya baik dari aspek sosial ataupun dari aspek ketika anda ingin memulai contohnya apa saja yang anda butuhkan ketika memulai bisnis ayam broiler dari kandang, lahan dan sebagainya oke sekarang kita bahas dari aspek sosial pak ketika anda ingin memulai bisnis ayam broiler untuk dijadikan sebagai ladang usaha atau ladang bisnis pikirkan dulu dari aspek sosialnya contohnya anda membuat kandang tidak boleh dekat dengan pemukiman warga itu satu yang kedua anda harus mempunyai izin ya minimal dari ujian ke lurahan setempat karena begini pak membuat usaha ayam broiler ini kan walaupun kandangnya anda lihat seperti tempat saya ini walaupun sederhana jelek biayanya enggak sedikit pak untuk orang seukuran saya tembus ratusan juta juga pak jadi jangan sampai izinnya enggak diurus jangan ketika kandang sudah berdiri baru diprotes oleh pemerintah setempat atau diprotes oleh warga itu bahaya jangan mengandalkan anda buat kandang ayam broiler ini karena anda orang lama di desa setempat atau anda orang yang disegani atau anda punya kenalan dan orang yang dihormati sebagainya jadi berharap orang enggak berani sama anda salah besar itu sama saja anda akan menyimpan bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak jadi harus dipikirkan nah selanjutnya aspek persiapan manajemen anda yang pertama yang perlu anda perhatikan adalah ketersediaan air jangan hanya mengandalkan sumur gali kecuali sumur gali anda enggak pernah kering kalau anda bilang kayak gini oh sumur gali saya tidak pernah kering karena belum pernah melihara ayam setelah anda buat kandang ayamnya misalnya dengan kapasitas 5 ribu jangan kaget akan konsumsi air ayam broiler ini ya saya sudah punya pengalaman asumsi saya itu kandang ayam sumur gali saya enggak pernah kering setelah dihantam oleh 7 ribu ekor ayam cuma butuh 7 hari pak untuk membuat sumur itu kering jadi saran saya siapkan sumur bor siapkan sumur bor selanjutnya masalah pembuatan kandang kalau anda ingin membuat kandang open house saran saya tabung dulu duit anda untuk zaman yang sekarang apalagi di daerah jawa sana karena orang sudah mulai meninggalkan kandang-kandang yang seperti saya ini lebih baik mulai sekarang menabung untuk membuat kandang tipe close house ya untuk seperti apa desain-desain kandang close house anda bisa lihat youtube-youtube yang lain kalau saya belum belum berani lah review-review kandang close house punya saja enggak aduh batuk nah selanjutnya masalah anak kandang pikirkan dulu sebelum merekrut anak kandang apakah anda akan sanggup memenuhi kebutuhannya atau berdasarkan perjanjian untuk lebih lengkapnya kita tanya ABK saya dot yang dibutuhkan anak kandang kau ngadep sini dulu yang dibutuhkan kau jangan demam kamera woy woy yang apa yang dibutuhkan anak kandang itu apa dot minimal kalau ada orang mau kerja di suatu kandang yang pertama kali kau tengok selain gaji tengok dulu sini woy woy apa minimal apa kurang tahu kok kau kurang tahu buat kacau buat video bagus-bagus hari tadi apa konsumsi konsumsi apa sudah pak dia demam kamera saya lanjutkan saja yang pertama buat perjanjian dengan ABK anda itu masalah gaji ya ayo batuk baik hitungan gajinya gimana pak katanya kalau saya hitungannya per kilo awal masuk si rodi ini saya gaji 25 ribu sadis saya mau lihat kualitas kerjanya dulu setelah jalan satu prode dan ternyata kerjanya bagus saya kasih dia 500 rupiah per kilo dan setelah dia menjadi senior disini saya kasih 550 rupiah per kilo itu perjanjian saya tidak tidak wajib juga jadi patokan bagi anda di kandang anda lain daerah lain gajinya karena kebutuhan hidup itu berbeda-beda pak masalah makannya saya tanggung tapi tidak mewah sekedar beras telur minyak dan kadang-kadang dibawakan oleh-oleh paling sekedar itu ya kalau masalah makan ayam silahkan BK sepuasnya kalau habis dua ekor sehari kayaknya gak mungkin empat hari aja dia nyucip ayam itu udah bosan pak ya nah yang terpenting ABK ini pak jujur itu satu dan jangan ambil ABK berdasarkan keluarga si anu keponakan si istri atau keponakan dari keluarga jangan karena kenapa keterikatan keluarga tidak berbanding lurus dengan kualitas kerja itu kenyataannya kecuali kalau keluarga anda itu memang bagus dalam mengurus ayam setelah anda tes satu perode jalan boleh ya jadi untuk pertama kali saya sarankan jangan dulu iming-imingnya BK ini gaji yang besar pak ya tapi janjikan dia dengan prestasi kalau ayam ini sukses besar kamu sekian sekian dapat dikasih janji seperti itu jangan baru masuk langsung di drop gajinya besar berbahaya karena anda juga tidak tahu seperti apa kualitas kerja si ABK ini ABK itu anak buah kandang ya itu pak selanjutnya berhati-hati dalam mencari PT PT ini pak ada juga yang nakal ada yang baik ya sama pak sama 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 kayak peternak ada yang nakal ada yang baik peternak yang nakal contohnya jual ayam di luar PT ada banyak kalau PT yang nakal biasanya permainannya permainannya itu seputar bibit pakan dan masalah ganti rugi ya hati-hati pilihlah PT yang kira-kira namanya sudah lumayan bagus bagaimana bang caranya mencari PT yang bagus itu anda harus berteman dengan seorang peternak yang sudah bergabung di kemitraan ayam broiler tanyakan buat kesimpulan dan siapkan syarat-syaratnya mudah anda nggak bisa tanya ke saya nanti malah WA bang saya mau gabung di PT anda nggak bisa pak kecuali anda domisili sekitar saya sangat jarang sekali PT-PT itu lintas provinsi kecuali PT-PT besar seperti Jakfa dan Pokpan itu kan PT besar bisa dia lintas provinsi kalau saya ini bergabungnya yang PT-nya ini yang menetap di satu provinsi saja jadi nggak bisa ya sekian dulu pak mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi anda Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh